Burung cium batu siul mempunyai suara siulan yang nyaring, terutama pada waktu fajar dan senja hari. Wilayah persebaran mulai dari Asia Tengah, Tiongkok hingga Asia Tenggara, ada 6 ras subspecies yang sudah teridentifikasi, 2 diantaranya dapat dijumpai di Indonesia yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Burung cium batu siul mudah dibedakan dari jenis cium batu lainnya. Selain ukuran tubuhnya lebih besar, yaitu sekitar 32 cm, burung ini memiliki paruh berwarna kuning, bintik putih pada pangkal sayap, serta bulu kepala dan leher berbintik kecil yang mengkilap di bagian ujungnya. Sayap dan ekornya tersapu warna ungu berkilauan. Burung cium batu siul mempunyai suara ngero sebagaimana cium batu kecil. Namun cium batu siul mempunyai suara kecau yang lebih lantang dan pandai meniru suara burung lainnya. Selain itu, lagu-lagunya pun mirip suara ngeplong anis merah. Cium batu siul jantan dan betina sama-sama dapat berkecau dan meniru suara burung jenis lainnya. Namun suara burung jantan lebih lantang dan bervariasi. Burung cium batu siul jantan bisa dikenali dari bulu-bulu tubuhnya yang hitam mengkilap kebiruan. Ada pun bulu-bulu burung bertina cenderung tidak mengkilap atau hitam kecoklatan. Cara merawat burung cium batu siul Bagaimanapun, cara merawat burung cium batu siul secara tepat akan membuatnya rajin bunyi. Dengan suara siulan yang bervariasi, rawatan secara teratur sangat diperlukan. Terutama pada tiga aspek, perawatan harian, pakan tambahan, dan pemasaran. Oke berikut cara merawat burung cium batu siul. Rutin mengembunkan burung terutama pada jam setengah lima pagi atau sebelum matahari mulai terbit. Pengembunan rutin akan membuat burung makin rajin berbunyi. Apalagi cium batu siul sangat aktif pada malam hari dan menjelang pajar. Mandikan burung setelah matahari terbit dengan cara mandi keramba bisa juga menggunakan cepuk mandi di dalam sangkarnya maupun mandi semprot dengan sprayer. Jaga kebersihan sangkar dan cepuk pakan, air minum, kotoran yang menumpuk dalam sangkar akan menjadi tempat perkembang biakan penyakit sehingga dapat mengganggu kesehatannya. Pemberian pakan tambahan Cium batu siul suka makan apa saja mirip burung jalak yang kerap mencari makanan di permukaan tanah. Bahkan burung ini juga gemar memangsa siput atau kepiting berukuran besar. Burung akan menghancurkan cangkangnya pada sebuah batu sebelum memakannya. Pemberian makanan tambahan untuk burung cium batu siul terdiri atas buah-buahan dan serangga. Setelah yang tepat bisa menjadikan burung lebih rajin bersiul. Berikut tips cara membuat burung cium terus berbunyi. Berikan pakan buah yang bervariasi setiap hari seperti pisang atau kupaya. Pada pagi hari setelah burung dimandikan berikan cacing tanah sebanyak 1-2 ekor. Sore harinya berikan 1 ekor cacing tanah. Berikan juga 5 ekor jangkrik dan 2 ekor ulat hongkong atau ulat jerman setiap pagi dan sore hari. Kroto bisa diberikan beberapa hari sekali sebanyak 1 cepuk pakan ukuran kecil. Pemasteran Untuk memancing burung cium batu siul agar makin rajin berbunyi, Anda bisa menggantang sangkar diantara burung jenis lain berukuran sedang dan gacor. Misalnya anis kembang, anis merah, murai batu, kacer, dan cucak hijau. Sebaiknya jangan menggantang sangkarnya dekat dengan burung-burung kecil seperti ciblek, leci, atau burung madu, karena dapat membuatnya menjadi agresif. Kalau ingin melakukan pemasteran dengan jenis burung kecauan tersebut, usahakan agar sangkar terlebih dahulu diberi pembatas atau dikerodong. Pemasteran juga bisa dilakukan pada sore dan malam hari, dengan memutarkan suara masteran yang diinginkan dari perangkat pemutar audio seperti handphone dan sebagainya. Oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan, akhir kata saya ucapkan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.